Sesuai aturan main kita bahwa pengambilan formulir itu untuk ketua paling tidak ada di jahat. Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Cilgon mengadakan pembukaan pendaftaran calon ketua Kadin Kota Cilgon periode 2024-2029 yang mana penjaringan calon ketua Kadin Kota Cilgon ini dibuka dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 11 September 2024 di Sekretariat Mukota 6-2024 Kadin Kota Cilgon. Haji Abbas Salim salah satu pengusaha Cewan dan Kota Cilgon yang saat ini duduk di struktur organisasi Kadin Kota Cilgon yang mana kedatangannya mendaftarkan diri sebagai calon ketua Kadin Kota Cilgon untuk masa periode 2024-2029 yang mana didampingi ratusan pendukungnya selasa 27 Agustus 2024. Haji Fami selaku ketua pelaksana Mukota mengatakan bahwa pembukaan penjaringan calon ketua Kadin Kota Cilgon ini yang pertama mendaftar adalah Haji Abbas Salim yang mana penantaran ini dibuka mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 11 September 2024. Beliau sudah melakukan proses yang kita jalankan melalui Mukota 6 yang mana tahapannya mengambil formulir, menandatangani surat pernyataan, serta menandatangani hal-hal yang dibutuhkan dalam hal administrasi. Haji Abbas Salim saat berbicara dengan wartawan mengatakan Haji Abbas Salim apa yang disampaikan dengan spicy-channel tadi? Haji Abbas Salim 控7 Membincang terima kasih dan dokter teman-teman saya sebagai ketua penyelenggara jadi hari ini kita saksikan bersama untuk pertama kalinya dalam pembukaan kegiatan kota 6 yang sudah kami buka untuk pelaksanaannya dari tanggal 18 Agustus kemarin dan hari ini saya menerima pendaftaran calon ketua kadin oleh Aba Salim jadi sesuai aturan main kita bahwa pengambilan kompulir itu untuk ketua paling tidak ada 3 hal padahal mengandat tangan surat fakta integritas tentang dengan aturan main ADHRT tidak melakukan praktek manipolitik jadi Aba Salim sudah menandatangani itu dan tidak salah satu poinnya adalah tidak tidak akan melakukan bugatan apapun dalam proses yang kedua menandatangani yang harus diambil atau dikembalikan langsung hari ini itu adalah terkait dengan surat pernyataan kesanggupan akan sisa-sisa atas semua kota yang terkait dengan anggaran jadi kalau sukses ketua itu salah satunya harus menyatakan bahwa salur mempereskan terakhir tentu saja menyerahkan uang kontribusi sebesar 500 juta ada pertanyaan teman-teman sampai saat ini sudah ada berapa calon baru satu yang mendaftar baru satu Pak Salim perdana calon ketua yang mendaftar calon ketua yang mendaftar persyaratan 500 juta itu yang paling disana itu enggak juga karena semuanya saya kira saling terkait dengan aturan kami tegak minus pertama aturan dan PO itu pertama PO kedua juga kami selalu konsultasi apapun dalam pelaksanannya kita konsultasi bukan hal yang utama tetapi rangkaiannya semuanya prosesnya tentu saja kita harus lakukan nanti ada penyampaian visi-visi juga ya penyampaian visi-visi secara verbal nanti tetapi hari ini secara tertulis untuk surat hubungan ada berapa persyaratan sesuai persyaratan surat hubungan itu ada 200 tentu biarkan kami bekerja untuk memverifikasinya nanti masih ada waktu sampai tanggal 11 September nanti artinya dalam prosesnya kan enggak sebentar kita harus verifikasi harus kita lihat kembali apa saja yang dianggap kurang terutama soal periode apa namanya termin hidupnya hidup atau tidak hanya katanya untuk secara pemilihan aklamasi atau itu prosesnya belum sampai sana masih panjang belum bisa cerita soal itu sudah kalau sudah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media sudah ngebantuin kita soal informasi mematah thank you ya alam semuanya terima kasih